Pluto, sang mantan planet yang sekarang menjadi planet katai paling terkenal di tata surya kita, bersembunyi di suatu tempat yang amat sangat jauh dan gelap. Suhu permukaan Pluto sangat-sangat dingin. Sekilas, Pluto cuma objek antariksa yang jauh, sedingin es dan tandus. Tapi mungkinkah Pluto menyembunyikan sesuatu? Atau bahkan mungkin ada kehidupan? Para ilmuwan menemukan, meski letaknya sangat jauh dari matahari, interior Pluto tetap hangat. Dan sudah begitu adanya sejak Pluto terbentuk. Di bawah atmosfer Pluto yang berlapis kabut, ada permukaan dingin penuh kawah dan air beku yang tidak murni. Ada juga kawah tumbukan besar yang dibanjiri nitrogen beku. Dan di bawah kerak es itu mungkin saja ada lautan internal. Saat permukaan suatu planet meregang, banyak retakan akan muncul. Sama seperti Pluto, kamu bisa melihat banyak retakan di kerak air bekunya. Usianya pun beragam, beberapa bahkan mungkin berasal dari 4,5 miliar tahun lalu saat Pluto masih baru terbentuk. Planet kata ini mungkin mengembang karena secara perlahan terbentuk potongan-potongan kecil material es. Pluto memadat saat wilayah terluar tata surya kita terbentuk. Proses ini berlangsung dengan intens dan cukup cepat untuk melelehkan dasar lapisan esnya. Permukaan Pluto meluas sementara air yang ada di lapisan paling atas lautan membeku ke dasar kerak esnya selama setengah miliar tahun pertama. Lautannya mungkin akan berhenti membeku dalam beberapa miliar tahun. Penumpukan panas radioaktifnya sementara ini menyeimbangkan laju pelepasan panas ke luar angkasa. Tapi karena Pluto menghasilkan lebih sedikit panas radioaktif dari waktu ke waktu, permukaan lautan bagian dalamnya terus membeku. Dan mungkin berubah menjadi lapisan setebal 200 km antara batu dan esnya. Kerak adalah petunjuk pertama adanya lautan di sana. Para ilmuwan mendapatkan bukti potensial kedua saat mereka menyadari cangkang esnya sudah berhasil melintasi interior yang pada dasarnya tak ada gesekan dan menyesuaikan posisinya kembali. Dan ini bukan cuma soal lautan. Keren ya, di mana ada air bisa jadi ada kehidupan. Lautan di bawah kerak es bukanlah fenomena yang kemungkinan ada cuma di Pluto. Beberapa bulan es di tata surya kita juga memilikinya. Misalnya bulan-bulan Saturnus, yaitu Enceladus dan Titan. Begitu juga Eropanya Jupiter. Enceladus dan Eropa sama-sama punya lautan cair yang asin. Selain itu, keduanya punya semburan air serupa yang keluar dari interiornya. Geyser ini menandakan bulan-bulan ini punya sumber energinya sendiri, mungkin karena radiasi atau gravitasi. Apapun penyebabnya, energi itulah yang bisa mendukung kehidupan. Apa kamu pernah dengar tentang Ceres? Itu adalah planet katai terdekat bumi. Objek terbesar disabuk asteroid antara Jupiter dan Mars. Serta asteroid pertama yang kita temukan pada awal abad ke-19. Orang-orang bahkan menyebutnya planet saat itu. Meski tak begitu populer, ada kemungkinan Ceres juga punya lautan di bawah permukaan. Geyser bisa jadi tanda pertamanya. Gumpalan uap air itu mungkin merupakan hasil dari tumbukan meteorit yang mengekspos es di bawah permukaan ke luar angkasa. Ceres mungkin juga punya atmosfer sendiri. Planet katai ini relatif jauh dari matahari, tapi suhu permukaannya bisa mencapai minus 38 derajat Celcius. Pada suhu ini, kalau ada air beku di permukaannya, air beku itu akan segera berubah menjadi gas. Dan ini bisa menciptakan atmosfer di sekitar planet katai yang menarik ini. Bukan cuma lautan, gunung berapi di tata surya kita juga banyak. Merkurius, Venus, Mars, dan Io. Salah satu bulan Jupiter memilikinya. Tapi selain bumi, cuma Io yang punya lebih dari 400 gunung berapi aktif. 150 di antaranya bisa meletus sewaktu-waktu. Para ilmuwan menduga mungkin ada aktivitas vulkanis di Venus dan Europa, bulannya Jupiter. Tapi mereka tidak bisa memastikannya karena atmosfer Venus sangat tebal, sementara Europa punya cangkang es tebal. Dan meski gunung berapi di tempat lain tidak aktif lagi, kita tahu gunung-gunung itu dulunya aktif dari bentang alam spesifik yang ditinggalkan, seperti bukit, lembah, dataran, pegunungan, dan terutama saluran lava. Sama seperti saat kamu menyiram tanaman di teras depan, kamu melihat air mengalir di halamanmu yang miring di sepanjang jalur tertentu. Ini menciptakan saluran-saluran kecil sangat mirip dengan lava. Bulan kita mungkin juga punya gunung berapi aktif saat dinosaurus masih ada. Kalau dinosaurus punya teleskop, mereka mungkin bisa melihat fenomena yang spektakuler, yaitu lava mengalir deras dari permukaan bulan. Astronot mengambil foto INA, endapan vulkanis yang unik di bulan, dan ada 70 area serupa di dataran vulkanis yang ada di sisi bulan yang menghadap ke bumi. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 1 miliar tahun, tapi beberapa mungkin terbentuk kurang dari 100 juta tahun lalu, sementara dinosaurus baru punah 66 juta tahun lalu. Bicara tentang kepunahan dinosaurus, mungkinkah Jupiter menjadi biang keladinya? Tidak ada yang tahu dari mana asal batu antariksa yang menabrak bumi kita 66 juta tahun lalu, apalagi dengan kekuatan sebesar itu. Batu itu meninggalkan kawah di lepas pantai semenanjung Yucatan, Meksiko. Dan itu mungkin menyebabkan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi dasyat yang bukan cuma menimbulkan masalah bagi dinosaurus, tapi juga bagi hampir 3 perempat seluruh kehidupan hewan dan tumbuhan di bumi. Tapi beberapa orang meyakini, Jupiter adalah pelaku yang melemparkan komet itu ke bumi. Gravitasi adalah gaya rumit yang bisa membuat tata surya bertindak seperti mesin pinball raksasa. Jupiter adalah planet kita yang paling masif, artinya planet ini punya gravitasi yang sangat kuat. Jupiter bak menjaga tata surya yang mengusir banyak komet dan terkadang membawa mereka lumayan dekat dengan matahari. Saat sampai di sana, komet ini bisa mengalami gaya pasang surut sangat kuat yang memecahnya, dan pada akhirnya menciptakan bongkahan komet panjang. Dan salah satu bongkahan ini mungkin mengarah ke bumi. Apa kamu pernah mendengar kisah Triton? Neptunus punya 13 bulan dan Triton adalah yang terbesar. Triton satu-satunya bulan raksasa di tata surya kita yang punya orbit retrograde. Artinya, dia mengelilingi planet induknya dengan arah yang berlawanan dengan rotasinya. Para ilmuwan meyakini itu terjadi karena Triton pernah berada di sabuk Kuiper, yaitu area berbentuk cakram yang terletak di bagian luar tata surya, maksudku di luar orbit Neptunus. Dan mungkin saja gaya gravitasi Neptunus menariknya keluar dari area itu jutaan tahun lalu. Pluto pun mungkin juga berasal dari sabuk Kuiper. Pluto dan Triton hampir sama, keduanya punya densitas, masa, dan material permukaan yang serupa. Kini, Triton terkunci dalam rotasi sinkron dengan planet induknya Neptunus, jauh dari apa yang kita yakini sebagai kampung halamannya. Objek terjauh yang kita temukan sejauh ini di tata surya kita adalah planetoid misterius yang bernama Varvaraut. Satu-satuan astronomi adalah jarak rata-rata antara bumi dan matahari, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Nah, Varvaraut berjarak 132 unit astronomi dari matahari, empat kali lebih jauh dari Pluto. Karena jaraknya yang sangat jauh, Varvaraut butuh sekitar seribu tahun untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Jauhnya. Pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika dua raksasa gas bertabrakan? Kemungkinannya memang kecil. Tapi kalau ini terjadi, materi yang hilang tak akan banyak. Tapi semua bergantung pada sudut dan kecepatan tumbukannya. Tabrakan langsung akan membuat keduanya menyatu tanpa kehilangan materi sama sekali, baik selubung gasnya maupun inti padatnya. Tapi pada kecepatan tinggi, kedua intinya akan menyatu dan kedua planet ini akan kehilangan sebagian besar gas penyelubungnya. Pada kecepatan amat sangat tinggi, bam! Keduanya pun musnah. Jika terjadi tabrakan miring, dua intinya bisa saling menghindar. Keduanya tak akan menyatu, tapi sebagian besar gasnya akan lenyap ke luar angkasa. Dan dalam tabrakan yang sangat miring, seperti gesekan menyamping, kedua planet ini akan terus berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Meski belum ada buktinya, satu teori bahkan mengatakan Jupiter dan Saturnus, atau setidaknya salah satunya, mungkin terbentuk akibat penggabungan planet-planet gas yang lebih kecil. Yap, peran gas di sini sangat penting.